Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Salam sejahtera untuk kita semua Baik hari ini kita masih di materi Jaringan tumbuhan Sebelumnya kita materinya belum selesai Dan hari ini kita masih Membahas di Bab ketiga Yaitu jaringan tumbuhan Sebelum kita melaksanakan Pembelajaran hari ini Alangkah baiknya kita berdoa Menurut kepercayaan kita masing-masing Agar ilmu yang kita dapat Di pagi hari ini bisa bermanfaat Untuk kita semua Oke berdoa dimulai Berdoa selesai Kemarin kita telah membahas Yang namanya jaringan epidermis Dan jaringan dasar pada tumbuhan Sekarang kita masuk ke jaringan penguat Jaringan penguat Yaitu terdiri atas jaringan sederhana Seperti Kolenkim Dan sklerenkim Letaknya ini tersebar di antara jaringan dasar Mengelompok sendiri Kolenkim yaitu sel hidup Fungsinya untuk penguat pada organ muda Atau tumbuhan lunak Letaknya ini Letaknya ini semua bagian tubuh Kecuali pada batang dan daun monokotil Berasal dari jaringan dasar Seperti parenkim Yaitu dapat berisi kloroplas Terdapat di bawah epidermis Atau dipisahkan oleh beberapa lapisan parenkim Penebalan dinding sel Yaitu selulosa Ini terdapat empat bagian Yaitu ada Kolenkim angular Yang kedua Kolenkim lamellar Yang ketiga Kolenkim lacunar Atau ruang antar sel Yang keempat ini Kolenkim tubular Yaitu pipa pada tumbuhan Sklerenkim Fungsi dari sklerenkim ini Yaitu jaringan penguat Atau pelindung Penebalan ini Penebalan dari sklerenkim itu Ada lignin Atau bahan lain Seperti yang elastis Sklerenkim ini Merupakan sel mati Sklerenkim juga Ada beberapa macam Yang pertama ini Ada serabut Dan sklerate Yang serabut ini Sel meristem Sedangkan yang sklerate ini Sel parenkim Yang dindingnya Menebal pada sekunder Nah yang pertama ini Ada serabut Nah serabut ini Di berbagai Bagian tubuh Yaitu Sel tunggal Atau pita Pada batang Atau akar Serabut ini Ada pada Jaringan primer Sekunder Dan sekunder Yang ketiga ini Serabut silar Pada jaringan dasar Dan yang terakhir ini Ada serabut ekstra silar Pada berkas Yang kedua ini Ada sklerate 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 Pada berbagai bagian tubuh Selnya terpencar Atau terkumpul Membentuk Bangunan keras Seperti kulit Dan biji Berasal dari Sel parenkim Yang mengalami Penebalan Atau pada Dinding dasarnya Bentuknya itu Bermacam-macam Yaitu ada Brachy sklerate Makro sklerate Osteo Osteos Sklerate Asteo sklerate Dan trikosklerate Jaringan pengangkut Yaitu ada Silem dan phloem Silem ini Merupakan Pengangkut air Dan unsur hara Dari tanah Sedangkan phloem ini Mengangkut hasil Asimilasi Ke bagian tubuh lain Membentuk berkas Pengangkut Atau berkas Vaskular Ada silem Silem ini Merupakan jaringan kompleks Terdiri dari Tracheid Dan trachea Serta parenkim Silem Dan serabut Silem Terbentuk dari Meristem apica Lewat Pembentukan Procambium Atau Silem primernya Sedangkan Silem sekundernya Itu ada Kambium tumbuh Sedangkan Pada tracheanya Itu Tracheid Nah Disitu ada Serabut Silem Atau lebih Runcing Dan panjang Yaitu ada Penebalan dinding Atau lignin Sedangkan Silem ketika Dewasa ini Dia ini Bentuknya Membulat Panjang Tidak ada Kloroplas Tracheid Tidak berulang Tracheanya Berlubang Dan Air lancar Parenkim Silem Ini terdiri Dari sel hidup Berisi cadangan Makanan Inilah merupakan Silem Sedangkan Phloem Ini merupakan Jaringan Kompleks Dari Pembuluh Sel pengiring Parenkim Parenkim Phloem Serabut Sklerate Dari Prokambiumnya ini Phloem ini primer Sedangkan yang sekundernya ini Kambium Pembuluh Pembuluh sel Lapisan Pada Paku Tumbuhan Berbiji Terbuka Atau Yang disebut Dikotil Pada Pembuluh Lapisannya Ini Yaitu Di Tumbuhan Berbiji Tertutup Selanjutnya Ini Berkas Pengangkut Yang dimana Gabungan Silem Dan phloem Yaitu Ada Radial Yaitu Ada Silem Dan phloem Berdampingan Secara Radial Sedangkan Yang Di Bagian Kolateral Yaitu Silem Dan phloem Berdampingan Pada Jari Jari Yang Sama Kalau Di antara Ada Gambium Yaitu Ada Kolateral Terbuka Bikolateral Pada Sisi Silem Dan phloem Ini Dibungkus Oleh Gambium Dalam Sedangkan Yang Konsentrik Yaitu Silem Ini Memungkus Dengan Si phloem Yang disebut Apifasal Sedangkan Phloem Memungkus Dengan Silem Yang disebut Ampicribal Selanjutnya Ini Ada Jaringan Sekretori Yaitu Jaringan Yang berlangsung Di Semua Jaringan Atau Organ Nah Jaringan Sekretori Ini Ada Beberapa Jaringan Yaitu Ada Jaringan Rekresi Yaitu Mengeluarkan Senyawa Yang Belum Di Metabolisme Yang disebut Yang namanya Hidatosa Sedangkan Jaringan Ekskresi Yaitu Mengeluarkan Senyawa Hasil Metabolisme Yang disebut Kelenjar Madu Pada Bunganya Yang ketiga Ini ada Jaringan Sekresi Yaitu Menghasilkan Senyawa Yang masih Bisa Di Metabolisme Contohnya Seperti Sel Kelenjar Minyak Ruang Kelenjar Pada Daun Jeruk Contohnya Pada Daun Jeruk Yang ketiga Ini Ada Saluran Kelenjar Pada Daun Pinus Akar Yang pertama Ini ada Pada Penampang Memujur Akar Yaitu Ada Tudung Akar Daerah Pembelahan Sel Dari Akar Sendiri Ini Memanjang Sel 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 Pemanjangan Sel Dan Pembesaran Sekitar Daerah Diferensiasi Contohnya Kalau Misalkan Tudung Akar Rusak Maka Si akarnya Ini Akan Tumbuh Kembali Dan Tudung Akar Yang tadinya Rusak Akan Membuat Sel Baru Pada Penampang Melintar Akar Yaitu Ada Epidermis Cortex Silinder Pusat Yang kedua Ini Tidak Ada Yang namanya Kambium Yang ketiga Ini Ada Silinder Pusat Lapisan Terluar Berbatasan Dengan Endodermis Yaitu Terdiri Dari Lapisan Periskel Ikatan Pembuluh Dan Empulur Fungsinya Itu Untuk Pembuatan Akar Cabang Dan Kambium Pembuluh Letak Dari Sikambium Pembuluh Terdapat Yang namanya Silem Dan Phloem Berselang Sering Radial Sedangkan Phloem Ini Untuk Menyalurkan Air Garam Terlarut Sedangkan Phloem Ini Untuk Menyalurkan Makanan Yang ketiga Ini Ada Dikotil Yaitu Berkas Pembuluh Sedikit Bagian Tengah Silinder Pusat Diisi Dengan Phloem Tetapi Tidak Ada Yang namanya Ampulur Sedangkan Yang monokotil Ini Dia Ini Berikatan Dengan Pembuluh Bagian Tengah Itu Diisi Yang namanya Parenkim Dan Dia Terdapat Yang namanya Ampulur Selanjutnya Ini Ada Batang Penampang Pembujur Meristem Apikal Yaitu Jaringan Permanen Rimodial Daun Penampang Membujur Bertanggung Jawab Terhadap Pertambahannya Tinggi Batang Lalu Selanjutnya Ini Ada Pertambahan Diameter Jadi Penambahan Diameter Pada Batang Dan Kambium Pembuluh Atau Si Faskuler Pada Batang Selanjutnya Penampang Melintang Epidermis Yaitu Dilapis Kutikula Dan Ada Stoma Yang kedua Ini Ada Cortex Yaitu Terdiri Dari Jaringan Parenkim Jaringan Parenkim Ini Pada Batang Muda Ada Yang namanya Klorofil Yang kedua Ini Ada Kolenkim Atau Sklerenkim Pada Sel tua Pada Tumbuhan Herba Pada Tumbuhan Herba Sukulen Yang ketiga Ini Ada Silinder Pusat Terdiri Dari Ikatan Pembuluh Dan Empulur Pada Silim Dan Floem Di Luar Pada Monokotil Pada Monokotil Ikatan Pembuluh Tersebar Dan Tidak Ada Yang namanya Kortex Dan Pembuluh Dan Kolateral Kertutup Selanjutnya Ini Ada Daun Daun Ini Terdapat Yang namanya Pangkal Daun Yaitu Ada Dikotil Dan Monokotil Pangkal Daun Dikotil Yaitu Besar Pembentuk Persendian Sedangkan Pada Pangkal Monokotil Ini Kelopak Kelopak Sedangkan Pada Tangkainya Ini Ada Monokotil Sedangkan Helayan Daun Ini Itu Tunggal Dan Majemuk Anatominya Ini Epidermis Selnya Rapat Tanpa Yang namanya Kloroplas Ada Kutikula Yaitu Mengurangi Penguapan Stoma Kloroplas Kloroplas Makanan Makanan Ini Beberapa Modifikasi Akar Bisa Kalian Lihat Yang pertama Ada Akar Tempat Menimbun Pati Lalu Yang B Ini Akar Nafas Yang C Ini Ada Akar Udara Yang D Ini Ada Hosterium Dan E Mycorrhiza Inilah Berbagai Macam Modifikasi Akar Dan Ini Ada Beberapa Modifikasi Batang Itu Ada Ranam Ya Contohnya Seperti Pada Stoberi Atau Semangka Dia Kan Biasanya Melata Lalu Ini Ada Rizoma Itu Pada Si Akar Tunggang Lalu Ada Umbi Ini Merupakan Modifikasi Yang Batang Dan Ini Merupakan Gambaran Pada Si Sel Parenkim Dan Kolenkim Bisa Dilihat Ya Perbedaannya Yang A Dan Yang B Dan Ini Ada Gambaran Silem Dan Phloem Silem Itu Tadi Merupakan Jaringan Pembuluh Yang Berfungsi Mengangkut Air Dan Unsur Harap Pada Tumbuhannya Sedangkan Yang Phloem Ini Yaitu Pembuluh Yang Berfungsi Sebagai Mengangkut Zat Hasil Photosintesis Pada Tumbuhan Dan Ini Ada Gambar Tiga Sistem Jaringan Pada Tumbuhan Yaitu Ada Pelayan Daun Lalu Ada Batang Dan Ini Akar Jadi Kalau Misalkan Kita Lihat Dari Segi Mikroskop Kita Menggunakan Mikroskop Pasti Terlihat Bagaimana Bentuk Dalemannya Si Daun Dan Bagaimana Bentuk Di Dalemnya Batang Dan Juga Akar Dan Ini Ada Tiga Sistem Jaringan Pada Sayatan Melintang Akar Tumbuh Dikotil Dan Monokotil Ya Ini Merupakan Sayatan Ketika Nanti Kita Melakukan Menyayat Antara Melingkar Ya Melingkar Pada Akar Dan Itu Bentuk 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 Di Dalam Mikroskop Pasti Terlihat Seperti Ini Pada Sayatan Batang Ya Yang Tadi Kan Akar Sekarang Yang Sayatan Batang Pada Sayatan Batang Melintang Antara Tumbuhan Dikotil Dan Monokotil Dan Ini Adalah Gambar Dimana Tiga Sistem Jaringan Pada Sayatan Melintang Daun Tumbuhan Dikotil Dan Sayatan Memujur Yang Memperlihatkan Epidermis Bawah Dengan Stomatanya Jangan Lupa Hari ini Adalah Ulangan Harian Biologi Yang Pertama Yaitu Dengan Tes Lisan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bawahmatullahi Bawahmatullahi Bawahmatullahi